Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Kita mula Alam Bapak yang bertahan tadi kereta yang surga, puji dan syukur kami panjangkan kehadiranmu Bapak yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Berkatilah Tuhan agar menjadi kekuatan di dalam hidup kami Inilah doa kami Tuhan, yang melalui Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Shalom saudaraku, apa kabar semuanya, pastinya selalu sehat dan penuh suka cita Bahan rupa kita hari ini, yang nil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Saya ulangi dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kau Dan sebelum kau keluar dari kanduman, aku telah memutuskan kau Aku telah menutupkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pantai berbicara, sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan, aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau putus, haruslah kau pergi Dan apapun yang ku berintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah, aku dilaikkan untuk menjadi berkat Saudara yang berkasih, pernah gak membayangkan Kalau tiba-tiba Pak Jokowi datang dan memanggil kita untuk datang ke Istana Presiden Bagaimana ya perasaan saudara semua Saya yakin, pasti kita kaget dan merasa senang ya Tapi ada juga keraguan di hati kita Apalagi, kalau kita dipanggil untuk menjadi menteri Pastinya kita semakin ragu ya Kenapa ragu? Karena kita sadar, kalau kita ini masih terlalu muda Nah, demikianlah halnya dengan Yeremia Di masa mudanya yang bisa dikatakan, belum siap untuk memimpin sebuah bangsa Tapi tiba-tiba Allah memutus dia untuk memimpin dan berperang melawan musuhnya Karena Allah telah memilih dia sejak dari kandungan di dunia Dan Allah sangat mengasihinya Tapi Yeremia sempat ragu dan menolong kita Tuhan Oleh karena itu, Allah memberikan Yeremia kekuatan dan kepintaran Begitu juga dengan kita teman-teman Allah sangat mengasihi kita Buktinya, kita masih diberikan kekuatan, ketintaran, dan kesehatan Di masa-masa kita masih sekolah ini ya Juga pada saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan Itu tandanya, kita telah dipilih oleh Tuhan Oke, saya akan memberikan contoh yang lain ya Ada gak diantara teman-teman yang pernah juara kelas? Ayo, jawab Hah? Gak ada? Bagus Ada gak diantara teman-teman yang pintar menyanyi? Tentunya ada kan? Karena kita anak KKL harus selalu menyanyi buat Tuhan Oke, pertanyaan terakhir ya Ada gak diantara teman-teman yang pernah juara liturgi? Pastinya ada kan? Kan kita anak KKL harus suka membaca firman Tuhan Itu semua karena Tuhan telah memilih kita dan sangat memasih kita Jadi, saudara yang terkasih Janganlah pernah menolak perintah Tuhan Karena Tuhan telah mempersiapkan kita untuk memberitakan firman Tuhan Serta menjadi berkat bagi semua orang Mari kita mulai dari hal yang paling kecil Seperti rajin membantu orang tua Rajin gereja Dan rajin belajar Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Marilah kita menjadi kebanggaan keluarga kita Dan serta menjadi berkat bagi semua orang Amin Kita kesatu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di kerajaan surga Terima kasih atas firmanmu yang telah kami dengarkan Pakailah kami Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi semua orang Inilah doa kami Tuhan Hanya melalui Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikianlah kita pada hari ini Terima kasih Tuhan Yesus memperkati Shalom So So Terima kasih.